What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Kedatangan pemain yang merupakan familiar face banget di 15 minggu. Setahu gue di Abel itu peraturannya pemain itu Bukan yang cedera bisa ditaruh di injured list. Sehingga nanti kalau dia udah sembuh, udah pulih, dia bisa bermain lagi nanti langsung. Jadi sedih juga liat Dukur Cedera karena dia yang main-mainnya menurut gue lumayan bagus saat di game pertama. Sayang dia harus kena ankle-nya dua kali. Dan chemistry dengan Brian Willensman sudah dapat banget kemarin, menurut gue. Sekarang Cielas Night Indonesia kedatangan pemain yang merupakan familiar face banget di ABL karena dia sempat membawa Indonesia Warriors juara tahun 2012 di ABL. Dan juga teman dekatnya Mariusang. Dan juga ini salah satu pemain yang menurut gue attitude-nya bagus banget. Sangat profesional. Jarang banget kalau gue, bukan jarang sih, tapi dia unik nih. Kayak bener-bener menjaga badannya banget agar selalu mainnya bagus. Dan juga kalau lo liat badannya tuh berotot banget. Tapi gak tau sekarang. Kalau tahun 2012 tuh bener-bener gue gak pernah liat pemain se-kering itu badannya. Dan high flyer. Jadi siap-siap fansnya HLSN Indonesia untuk menikmati dung-dung dari pemain baru ini. Dan kalau gitu langsung gue sebutin namanya karena main juga salah satu sponsor HLSN Indonesia akhirnya mengumumkan kalau mereka mengambil pemain ini yaitu namanya Evan Brock. Nah Evan Brock ini umurnya sekarang 33 tahun. Dia terakhir main di Dominican Republic. Starts a Warrior Fast Break which ends with Evan Brock catching an alley-oop pass from Pringle. Warriors up by 13. Ryo Wusang locks in to Evan Brock who throws it down with authority. Brock with a monster game for the Warriors finishing with 23 points on the night. Tengginya 6'9. Itu konggakala 2m 4 atau 2m 6 gitu. Gue gak salah. Mainnya biasanya power forward atau small forward. Jago banget ngedangnya. Ngebloknya defense juga bagus. Ahlinya juga bagusnya adalah mid-range jumper. Dia gak bisa 3 point. 3 pointnya kurang bagus. Tapi mid-range jumpernya menurut gue sangat konsisten. Jadi menurut gue nih nanti tinggal Evan Brock ini setau gue tinggal mencari chemistry-nya aja nih Brian Williams dapet atau enggak. Soalnya kalo sama Mario Usang udah pasti karena mereka juga temen yang deket banget dan udah pernah main bareng. Tapi Evan Brock ini di game pertama nanti hari Minggu melawan Singapur Slingers setau gue dia baru akan sampai gabung dengan tim di Singapur. Jadi kita akan lihat nih apakah di jet lag atau enggak. Tapi biasanya sih pemain ini kalo abis datang terbang dari Amerika asalkan mereka udah keringetan dikit sih biasanya udah udah apa ya udah oke lah tapi nanti mungkin capek banget. mungkin di bawah kedua sedikit ketik. Tapi kita lihat aja nanti hari Minggu. Tapi Evan Brock ini pengalamannya juga pernah sempet masuk squadnya pre-season Atlanta Hawks tahun 2010. Walaupun itu dia satu tim dengan Mike Beebe. Kemarin di Gorilla Sports sedikit salah. Dibilangnya masuk rosternya tahun lalu. Tapi Evan Brock itu udah tahun 2010 di Atlanta Hawks dan dia 2011 main di Indonesia. Jadi udah tau lah dia kira-kira Abel itu kayak gimana atmosfernya dan cara bermainnya harus bagaimana. Jadi gue excited banget. Welcome back Evan Brock. Gue juga dulu suka hangat sama dia. Jadi I'm very happy. Can't wait to see him. Semoga ada halets-halets yang gila banget. Soalnya dulu gue pernah foto dia. Dia lompat. Ringnya disini dia nih. Gila banget men. Dulu tahun 2012 lima tahun yang lalu sih. Lompatannya gila banget. Jadi gue penasaran juga. Sekarang udah umurnya 33. Gue pengen tau. Pelompatannya setinggi apa sekarang. Tapi gue harapkan sih. Evan Brock ini bisa langsung tune in. Dengan ChallengeNAS Indonesia. Karena ini akan menjadi 2 pertanyaan penting. Di 2 pertanyaan berikutnya. 3 pertanyaan berikutnya. Ada Singapur. Ada Mono Vampire. Dan juga ada Hong Kong Eastern. Jadi ini 3 game dengan. Yang apa ya. Dites lah. Nanti ChallengeNAS Indonesia. Apakah timnya ini. Cukup solid. Atau enggak. Untuk bersaing di ABL. Jadi kalau gitu guys. Jangan lupa untuk. Kasih thumbs up. Dan juga komen. Menurut kalian gimana nih. Tambahannya Evan Brock. Masuk ke ChallengeNAS Indonesia. Gue sih doain. Semoga aja Evan Brock. Masih performanya. Sama kayak waktu dia tahun 2012. Di Indonesia Warriors ya. Atau mungkin. Lebih mature juga mainnya. Sehingga bisa membantu. ChallengeNAS Indonesia. Kalau gitu guys. Sebagian belum subscribe. Please subscribe. Seperti biasa. And thank you guys for watching. And I'll see you guys on the next video.